Ngebahas dulu, oke, sekarang kita bakalan bahas dulu tentang yang ada di awal-awal ya. Jadi, kita lihat dulu yang lain. Oke, nah ini di bab pertama, reading text, ada 10 test video, kita bakalan membahas dua. Sebetulnya, nanti di tes-tes, kan teman-teman udah alumni ya, jadi mungkin semester kemarin juga sudah mencoba ya. Banyaknya kan sebetulnya text doang. Jadi, kita bakalan banyak lebih membahas text. Tapi, karena kadang-kadang di dalam text itu di tengah-tengahnya ada pertanyaan mengenai tenses, mengenai grammar atau hal lain gitu ya. Ditanyakan, apakah pakai jaren atau apakah itu infinitif, kadang-kadang ada pertanyaan gitu. Jadi, kita juga sedikit akan membahas tentang tenses, grammar. Salah satu yang pertama akan kita bahas itu tenses. Terus, hari ini, kalau sempat kita akan membahas 25 soal terakhir gitu ya. Terus, kalau misalnya tadi, kalau ada yang bertanya di tengah, boleh. Teman-teman bisa membaca, kalau sekarang saya akan membahas tentang tenses. Teman-teman bisa membaca dari sini gitu ya. Sama kok pembahasannya, tapi saya tuh suka ada cara membahas yang lain. Jadinya, saya nggak akan lihat dari sini. Tapi penjelasannya kurang lebih sama. Ini sebenarnya cuma untuk ingatkan ya, teman-teman semua tentang tenses. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tenses. Teman-teman, ingat nggak tenses lo ada berapa sih? Iya, ada dua belas ya. Ada dua belas. Empat. Iya, dua belas, dua belas tenses. Dua belas tenses. Iya. Terus, ada dua belas tenses, kalau tidak salah. Iya, kan? Nah, di sini saya bakalan membuat bagan. Ini nanti teman-teman boleh di-capture juga. Di bawahnya ini saya kasih present. Terus ada past. Sama future. Karena hari ini kita akan ngebahas present, jadi si box-nya akan dikecilkan di sini aja. Nah, di sini ada simple. Terus ada, terus ada continuous. Nah, continuous-nya continuous, bukan continuous. Biasa ya. Continuous. Terus ada juga present perfect. Sama ada present perfect, continuous. Ada present perfect, continuous. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari sini, Jadi ada simple, present. Eh, salah. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Kalau past, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Dan future juga. Tapi ini bakalan dibahas minggu depan. Kalau kita ketemu lagi, kayaknya bukan minggu depan, juga future juga. Nah, sekarang kita akan ngebahas empat ini. Kita akan ngebahas empat hal dari sini. Yaitu, fungsinya apa sih present ini? Oh, fungsi. Terus ada formulanya. Formula sama ada example. Oh, oke. Sama, saya akan nulis ulang. Pokoknya ada formula, ada fungsi, sama ada example. Ada yang ingat nggak simple itu present itu? Simple present fungsinya untuk apa? Yang pertama, kalau dari buku, itu menjelaskan sesuatu yang dilakukan regularly. Kebiasaan lah. Kebiasaan. Yang kedua, menjelaskan tentang kebiasaan terus ada fakta. Fakta atau kebenaran umum. Yang ketiga, kalau di sini pekerjaan yang sering dilakukan, gitu ya. Sebetulnya iya, bisa juga sering dilakukan. Kalau sering dilakukan, saya bilangnya kebiasaan saja. Jadi, kebiasaan dan fakta atau kebenaran umum. Formulanya apa? Formulanya itu, rumusnya ya. Yang pertama, sebenarnya ada pertama saja sih. Subject plus, apa sih warna? Subject plus verb satu plus complement. Complement itu bisa objek, bisa langsung. Bisa langsung adjektif atau adverb, gitu ya. Yang namanya complement. Subject, verb, complement. Kenapa nggak bilang objek? Karena bisa jadi objek, bisa jadi adjektif. Terus yang kedua, ini kalau misalnya pakai verb. Kadang-kadang, pakai verb, dan. Kadang-kadang ada yang pakai langsung adjektif. Contohnya, I'm hungry, salah ya. I am hungry, eh kok, I am hungry every time, gitu-gitu ya. Bisa jadi, oke. Atau, the earth is round, gitu kan. Pakainya, subject plus to be, plus complement. Tubi-nya yang mana? Tubi-nya, tubi-nya saya tulis di sini ya. Tubi-nya, yang bentuk pertama. Y, M, R, gitu. Contohnya, kita secontoh ya. Contoh kalimat. Yang pertama, oh, jelek warna ini. Agak nggak kelihatan warna ini. Pertama, she eats noodle. Every day. She eats noodle every day. Terus perhatikan, ada S-nya di sini. Jangan lupa ada S-nya. Yang mana yang pakai S? Yang is, biasanya ada S-nya. Yang ini, nggak ada S-nya. Jadi, kalau she eats noodle every day, ya, she, gitu ya. Tapi kalau I eat noodle every day, nggak pakai S. Itu kadang-kadang suka, sebenarnya tahu, tapi suka lupa. Ini contoh kedua. Misalnya tadi ya, the earth is round. Itu ya. Oke. Ini namanya simple present. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke continuous. Ya. Sekarang kita ke continuous. Kalau continuous, sama ada fungsi, ada formula, sama ada example. Nah, kalau continuous cuma satu fungsinya yaitu menyatakan yang sedang terjadi sekarang. Sedang terjadi sekarang. Sekarang biasanya ada now, at the moment, itu kata-kata adverbial of timenya. Now, at the moment, gitu-gitu. Formulanya subject plus to be, ini ya, be yang ini, plus verb ink. Nah, kalau yang ini kan to be langsung komplement nih. Komplement atau nggak, biasanya adjective, kata sifat gitu ya. Round, itu kan round itu kata sifat. Nah, kalau ini subject to be plus verb ink. Untuk yang sedang terjadi sekarang. Kantanya juga gampang. Misalnya, they are studying English at the moment. They are they subject or to be-nya studying English at the moment, English-nya object at the moment-nya adjective adverbial of time. Sekarang perfect. Ada pertanyaan nggak ya? Ini gampang ya. ini ada bentuk positif, negatif, sama integratifnya nggak? Ada, ada, ada. Boleh. Oleh, kita nanti bahas kalimat negatif sama peruin ya. Sekarang ininya dulu. Iya. Sekarang perfect. Apa? Perfect? Kok jadi? Oke, perfect itu ada fungsinya juga. Terus ada formulanya juga. sama example-nya juga. Oke, sekarang fungsi perfect itu menyatakan sesuatu yang pernah terjadi. Ada dua ya. Pertama, pernah terjadi, tapi waktunya nggak spesifik. Kayak bedanya pas sama perfect ya. Kalau pas, misalnya ada pas simple. I eat, I ate, I ate breakfast yesterday. Waktunya spesifik. I ate breakfast. Saya makan, saya makan sarapan kemarin. Tapi kalau perfect, I have eaten breakfast. Saya sudah makan breakfast. Waktunya kapan? Nggak spesifik. Pokoknya udah pernah aja. Gitu. Saya udah makan. Nah, itu perfect. Pernah terjadi, waktunya nggak spesifik. kapan? Nggak tahu kapan. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, ini sama dengan fungsi perfect continuous. Yang dulu dimulai. Mulai. Sekarang masih. Masih. Saya makan nasi saya makan nasi dari satu jam yang lalu. Sudah satu jam saya makan nasi. Sekarang masih tidak? Masih. Mulainya kapan? Satu jam yang lalu. Jadi, dulu dimulai, sekarang masih. Berarti waktunya ketahuan gitu, Pak? Kenapa? Yang dulu dimulai sekarang masih berarti waktunya pasti gitu. Iya, iya. betul. Dari, tapi itu ya, bukan satu jam, tapi dari ada dari dan for. Jadi, ada kayak since dan for. Jadi, beda dengan yang pas 10, satu jam yang lalu atau apa. Tapi, ini durasinya. Since, ada since-nya, ada since, dan ada for. Jadi, dari tahun segini, dari dua jam yang lalu sampai sekarang. Kalau yang ini, kalau yang pas ini, kalau yang pas, yang kemarin aja, sekarang udah enggak. Kalau for, udah dua jam. Nanti saya tes ini ya, text-nya ya. Oke. Jadi, oh ya, berarti ini ya, catetannya. Catetan, ada since, dan for-nya. formulanya, formulanya subject, formulanya subject, plus have, atau has, plus verb 3, plus complement. Subject, have, atau has, plus verb 3, verb complement. Sekarang, saya kasih contoh, nomor satu yang pernah terjadi, pakai bahasa Inggris ya. Contoh satu, pernah terjadi dulu. I, have, read, read, ini verb 3, I have read, Harry Potter, Harry Potter, kok, Harry, I have read, Harry Potter, kita hapus aja ininya, nanti juga gak akan dipakai ya. Gak cukup ternyata. I have read, Harry Potter, novel. Saya sudah, membaca, novel Harry Potter. Kapan? gak ada keterangannya. Pokoknya saya sudah membacanya aja. Gitu ya. Yang kedua, contoh yang, dulu dimulai, sekarang masih. She, has, she has, eaten, her meal, makanannya, for, one hour, misalnya. Dia sudah makan makanannya, selama satu jam. sekarang masih, tidak masih. Gitu. Dulu dimulai, sekarang masih. Dimulainya kapan? Satu jam yang lalu. Kalau mau pakai, mau pakai since, she has eaten her meal, since, one hour ago. Dari satu jam yang lalu. Atau since, jadi kalau for, durasinya, kalau since, kapan dimulainya? Oke, pertanyaan lagi ada gak? Sok langsung. Ada, ada, ada. Nanti kita bahas yang pasifnya gimana? Pasif, pasif. Pasif bukan. Interogatif sama negatif. Oke, sekarang yang, perfect continuous sama. Oke, sama. Perfect continuous itu sama. Dengan yang ini. Terus gimana dong, cara ngebedainnya? Fungsinya, oh ya, salah. Jadi, dari fungsinya, sama, fungsinya dengan yang ini. Dulu dimulai, sekarang masih. masif. 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 si ininya, formulanya beda, formulanya. Subject, plus, have, atau has, plus, herb in. Gitu. Subject, have, has, plus, herb in. jadi yang ini, bisa diganti ke sini. She has, iring, eh, she has been, salah. She has been. Saya lupa, been. Plus, been. jadi, jadi, bisa jadi, she, has, for, one hour. Lah, terus gimana dong, kalau nanti dalam pertanyaan, ditanyain, yang mana yang harus dijawab dulu? jadi, untuk fungsi kedua ini, walaupun ini bisa, tapi kalau misalnya ada jawabannya yang ini, ini yang pria beri duluan. Ini yang dijawab duluan. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ini, tapi ada ini, bisa. Contoh pertanyaan, misalnya. Ya, kayak gitu ya. Misalnya, she, titik-titik, her meal for one hour. She, titik-titik, her meal, for, one hour. Gitu. Jawabannya yang mana? Jawabannya misalnya ada yang A. Has been. Atau, yang B, has been eaten ya. He has been eaten. has been eaten. Atau yang B, misalnya, ate. Ini is eating. Terus ada juga, has eaten. Sebenarnya ini, ini sebenarnya, soalnya harusnya salah. Tapi, kalau menemukan ini, jawabannya, harus yang A dulu. Has been eating. tapi, kalau misalnya yang A, ternyata bukan yang ini, tapi yang, it's gitu. Misalnya it's, ini bisa jadi jawabannya. Gitu. Oke. Oke, oke. Ini dicerna dulu aja. Silahkan review sendiri, satu menit. Eh, kita bahas dulu, ininya dulu deh. Bahasnya, bahas dulu negatifnya ya. negatifnya. Negatifnya. Ini kita, negatifnya. She is, oh, salah she is. She doesn't. Boleh. kan ada, jadi kalau negatif, kan ini positif ya. She eats noodle everyday. Dia makan, mie setiap hari. Negatif berarti, dia tidak makan mie. Oh, oke. Oke. She doesn't. Eat noodle everyday. Ini negatifnya. she doesn't. Kalau yang I, kalau I, I don't. Oke, kalau I, don't. It, titik, 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 titik. Ini negatif, kalau, pertanyaan, interrogatifnya, misalnya pakai she, does she, gitu ya, titik, titik, titik. Kalau pakai she, kalau pakai I, don't, eh, do I, do I, god don't I, uh, ini ada do. Do I, gitu. Oke. Sekarang ini, continuous, yang negatifnya. Negatifnya, they, they, are, not, gitu ya, they are not. Atau, bisa juga ditulisnya, aren't. Aren't. Terus, kalau English at the moment, ya gitu ya, terus, kalau pertanyaannya, are they, studying, bla 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 bla, gitu ya. Terus, kalau yang ini, negatifnya, pakai yang warna lain, kan, hijau. Kalimat negatifnya. She has not juga. She, has, not, iran, titik, titik, titik. Kalau pertanyaan, has she, iten, get open, has she, iten, titik, 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 sama dengan binnya juga. Kita lihat, kalau bin. Oke, kalau she has not, pertanyaannya, oh, okay, coba ya. Tanya gimana nih, coba dibikin, sendiri, barengan sama saya. ya. She, she has, not, been, eating, for one hour. Siap, 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 siap. Kalau pertanyaannya. has she been eating for one hour? No, yes. Terus jawabannya gimana? Pokoknya kalau udah bahasa Inggris tuh kan, kalau jawabannya tidak, ya tidak aja. has she been eating for one hour? No, she is, she hasn't. Atau, kalau iya, yes, she has. Gitu. Jadi kalau misalnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya gini nih, ada juga nih yang pertanyaannya kayak gini. Pertanyaan yang contoh lain. Has, didn't she, ya, pernah dengar gak? jawabannya gimana? Kalau jawabannya iya gimana? Kalau jawabannya iya. Yes. Yes. Betul. Betul. Jadi mau has she, atau mau hasn't she, jawabannya kalau iya, ya yes. Kalau tidak, ya no. Gitu. Ya. Oke. Yes. Ini silahkan mau dilihat dulu. Mau lihat apa? Kita, kita tungguin. Oh, gak bisa. Gak bisa 75%. Gak apa-apa. Tinggal dibesarin sama teman-teman ya. Silahkan satu menit buat nge-review sendiri. Buat apa? Istirahat sebentar ya. Satu menit. Kadang-kadang suka harus di-digest kan. Sambil ada pertanyaan. Aku mau nanya, kalau waktu itu pernah diajarin di sekolah, bahwa tesis itu ada 16. Jadi gimana itu, Kak? 16, 16 apa aja ya? Pokoknya jadi panjang-panjang gitu kan namanya. Yang, oh, paling panjang, Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous. Ah, boleh deh. Kalau ada, kalau kamu punya catatannya, boleh kasih tahu saya besok, kalau kita ketemu. Punya catatannya tidak? Ada sih. kalau sekarang bisa dibawa, boleh dibawa. Saya sih, ingatnya cuma segini. Tapi siapa tahu, kalau kamu bisa memperlihatkan ke saya, oh iya, saya bisa gitu. Jadi, yang itunya tuh, waktunya tuh ada yang Past Future gitu. Oh, Past Future Continuous Tense gitu ya? Iya, iya. Past Future Perfect Tense. Wow. Jadi, 13, 14, 15, 16, itu pakai Past Future ya? Iya, iya gitu. Oke, oke, oke. Saya pernah dengar, tapi, pernah dengar. Pernah dengar juga. Tapi, di buku-buku yang saya baca selagi, 12. 12, dan nggak ada lagi, tapi saya bisa cari lagi ya, apakah bakalan sering dipakai atau tidak. Jadi, barangkali, kenapa tidak diajarkan, karena tidak pernah dipakai gitu. Yang diajarkan cuma 12. Jadi, yang suka dipakai sehari-hari, yang gini gitu, si Future, Past Future gitu-gitu, itu mungkin nggak bisa, nggak dipakai sehari-hari. Mungkin ada, tapi tidak dipakai sehari-hari. Saya boleh lihat dulu ya, nanti ya, saya cari-cari dulu, gimana gitu. Tapi, kalau mau 12 doang juga, ini yang dipelajarin, nggak apa-apa, karena, yang keluar biasanya cuma segini. Kakak, kira-kira ini, yang kakak ajarin ini, bisa di-save nggak? Bisa di-share ke grup gitu? Sama admin ya? Jadi, si ininya, si teks ininya aja, atau dari awal sampai akhir? Yang dari awal sampai akhir, kayak di-share sama adminnya gitu, yang kakak ajarin. Iya, bapak, bapak, ini lagi di-record ya, lagi di-recording, jadi mungkin sama, kan teman-teman ada grupnya kan, boleh minta di situ. Iya, ini lagi di-record kok, lagi di, siapa-tapa bisa di-share. Oke, oke ya, udah ya, udah satu menit. Ada lagi pertanyaan? Bintang? Mungkin ada pertanyaan? Mas-masnya tadi nggak ada? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, nggak ada. Tadi apa bedanya, perfect sama perfect continuous? Sama, sama banget. Nggak ada bedanya. Yang jadi dulu dimulai, sekarang masih. perbedaannya, perbedaannya, jadi kan perfect continuous itu ada dua, gitu kan. Salah satu fungsinya, sama dengan perfect continuous. Yang dulu dimulai, sekarang masih. Itu nggak ada perbedaan. Tapi ketika ada soalnya, ketika ada soal, ketika ada soal, si perfect continuous itu dipilih lebih dahulu daripada perfect biasa. jadi perfect continuous dulu yang dipakai. Kalau si perfect continuous-nya nggak ada, oke, itu ada katanya, nanti has shared record-nya di-share di grup. Jadi kalau misalnya, di dalam kalimatnya itu, cuma ada perfect continuous dan ada perfect, yang harus diutamakan, yang perfect continuous dulu. Pembedanya di BIN itu ya, Kak? Iya, oh iya, formulanya aja yang beda. Formulanya BIN sama verb IN. Oke. Iya, BIN sama verb IN. Oke. Yuk, udah ya, kita lanjut ke soal. Ini mau dihapus ya. Udah katanya di-record, udah di-record. Ini silahkan di-capture kalau mau. Sekarang saya hapus dulu. Oke. Kita lihat stop share. Saya bakalan share dulu yang ini sebentar untuk lihat contoh soalnya. Ada jawaban nih ya. Ada jawaban nih ya. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Nih, What does Salmina do at home every Sunday morning? She arranges the flower and cook the Italian. Kan ini Sunday morning ya. Ingat ada Sunday morning. What does Salmina do at home every Sunday morning? She arranges the flower and cook the Italian food is arranging the flowers and cooking the Italian food as arrange the flower and cook Italian food will arrange the flower and cook Italian food atau has been arranging the flower. Yang mana nih? Yang A. Ada jawabannya juga tapi mungkin iya kan tapi ya mungkin udah tau temen-temen juga jawabannya arranges. Karena yang lain karena Sunday morning ya. Setiap biasaan. Setiap hari minggu pagi. Betul. 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 Aranges. Terus jawabannya yang nomor dua. ada yang datang lagi. Ada berapa orang ya. Oke. Nomor dua. The workers titik-titik-titik the main hall for monalistas based day party right now. Yang mana nih? Have decorated will be decorating are decorating yang mana? Gak ada jawabannya sih tapi. Iya. Menduk. Menduk. CR decorating. Betul ya. Jadi R dekor. Kenapa? Karena right now. Pakai continuous. Sekarang. Iya. Sedang. Terus ya. Terus ya. Oke. Ini yang nomor tiga nih. Gak ada jawabannya. Gak kelihatan. Why is Mona Lisa in the library for the time being? For the time being apa sih artinya? Sama. Sekarang. Kenapa dia lagi diem aja? Itu sih stumbling ya. She titik-titik doing her final project and submitted it to her teacher since two hours ago. Ini yang ini. Jadi bukan for the time beingnya since two hours ago. Dua jam yang lalu. Iya. Dari dua jam yang lalu. Dari dua jam yang lalu. has finished. Has finished. Has finished. Ya. Kan ada since dan ada for. Kalau ada since ada for kemungkinannya. Perfect. Gitu. Jadi yang has finished. Aduh. ini diingat-ingat dulu ya. Karena kita akan ngebahas selanjutnya. Nanti ahlima, enam, tatlima, gak apa-apa. Sekarang kita ngebahas tentang teks. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Atau saya yang baca? Gak ada, gak ada? Pelatihan membaca bahasa Inggris kan? Kalau gak mau, gak apa-apa saya yang baca. Bolehkah? Aku mau coba. Oke, siapa? Ini siapa? Gak ada namanya. Sylvie. Oke, silahkan. Tapi kalau ada yang salah, tolong benerin ya. Tahu. Of course, ya. Iya, iya, iya. Target satu aja. Target satu aja. Ternilus' core, when the conditions that cause thunderstorms are unusually violent. Winds blow in opposite direction around a strong uptrough, tart, and narrow. Violent wheel. Centrifungal force effectively throws the air away from the center, leaving a core of very low pressures. This is much like stirring water in cup thus forming a vortex-like dip in the surface. Oke, sip-sip-sip. Ini kan yang ini, cuman ini yang beda. Bukan bukan direction, tapi direction. Oh, direction. Sip, temen ini aja. Saya artiin ya, tornado, kira-kira tornado terjadi saat kondisi di mana thunderstorm, apa sih thunderstorm itu? Badai petir. Badai petir terjadi sangat keras gitu, sangat-sangat luar biasa. angin bertiup searah yang berbeda. Yang berlawanan. Dan strong effect start the narrow. Dari bawah, updraft itu dari bawah ke atas. Updraft, awalnya kecil-kecil, terus silent, terus peras banget. Terus berlawanan. Gaya centrifugal membawa udara jauh dari senternya, dari senter. Apa sih pusatnya? Pusat. Very low pressure. di si intinya, pressure-nya, tekanannya rendah. Terus, sama seperti kalau misalnya kita mengaduk air di dalam gelas, jadi ada kayak vortex yang gaya vortex itu wheel, putaran. Di permukaan. Surveh permukaan. Ada yang mau baca? Lagi? Ada, ada, ada. Saya yang baca aja. Oke. Kita lihat ya. This low pressure core acts as partial vacuum, sometimes helping to heal the roof of houses. Most of the image though, result from the force of the wind itself. Around the edge of the well, wind speed may reach 300 miles, 480 km per hour. At first, the tornado funnel is whitish gray because it is composed of minutes water droplets from as the air in the funnel expands and cools. After touching down, the funnel becomes dark because of of the debris it has picking up, picked up. This debris can include soil, freelance, and parts of buildings. Tornados have been known to pick up automobiles, horses, and hall trees. Kurang lebihnya, ngomongin tentang karena ada low pressure, di intinya, mereka jadi seperti vacuum, banyak sekali banyak yang diambil, banyak yang disedot. Terus, katanya terkenal bisa ngangkat atap-atap rumah. Tapi, kerusakannya sebenarnya adalah hasil dari gaya dari angin tersendiri. Karena anginnya itu sendiri cepat 300 miles atau 480 km. Asalnya, warna dari funnel itu, warna dari tornado yang funnel itu peh. Apa sih, kalau misalnya corong, bahwa Indonesia itu corong, bahwa saya tuntunya corong. Ya, si funnel itu asalnya warnanya putih, agak abu-abu, karena terdiri dari drop pad titik-titik air yang menyebar di atas udara dan jadi dingin. Tapi, begitu sampai ke dalam, ke bawah, funnel itu jadi lebih gelap, karena funnel itu bisa jadi lebih gelap, karena adanya debris, debris itu sampah-sampah bekas rusak, gitu ya. Jadi, kalau misalnya debris, jadi si rumah hancur puing-puing. 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 Terus puing-puing yang diambil. Puing-puing itu termasuk kayak tanah, terus batang pohon, juga dari bagian-bagian dari building. Terus tornado itu juga bisa biasanya terkenal mengangkat mobil-mobilan, terus horses, dan pohon bahkan. Ada lagi yang mau baca? Oke. Tornado usually move toward the east, often northeast in the northern hemisphere and east hemisphere at 25 to 40 miles, 40 to 65 kilometer per hour. Fortunately, most tornado are less than half a mile meters wide. The edge of one destroy all of the houses, on one side of the street while leaving those on the other side completely undamaged. This from tornado in the United States average roughly 100 per year over last century. However, they have dropped somewhat in recent decade as better forecasting and warning system have been implemented. Jadi, tornado itu biasanya ke arah east up East East Selatan. To tornado itu bisa ke arah Selatan, terus di Tenggara Hemmingsfire. Out усов была Timur. Ini East Timur, dia datangnya ke Timur. Terus ke arah Terus Utara Utara west Selatan North Barat west West itu barat Saya lupa Sorry Saya lihat dulu ya Nanti saya lihat dulu Saya gak hafal nih Bahasa Indonesianya aja Saya gak hafal Terus Cepat banget katanya Tapi cepat walaupun cepat Tapi 800 meter wide nya Jadi sebenarnya cukup kecil Jadi Bisa menyebabkan kerusakan Di satu Sebelah rumah Di sebelah Wilayah tertentu Tapi di sebelahnya itu bisa Sama sekali gak apa-apa katanya Kematian di United States itu Average Rata-rata 100 orang per tahun Tetapi Drop berkurang Karena katanya Karena katanya Forecasting Cuaca Apa Perkiraan cuaca Sama warning systemnya itu Bagus Oke Nomor satu Kenapa Kenapa Dekrease 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 Bisa yang buat umum Forecasting and warning system Benar ya Yang ini Dari mana Dari sini Ini ada Forecasting and warning system Oke Nomor dua Kenapa jadi dark Kenapa jadi gelap It contens water doplet The temperature is changed The contents It contents building material It will in high speed It has picked up debris Dekrease 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 Sesuai teks Jawaban seperti ini Selalu dari teks Walaupun secara logika Menurut kita itu Tidak betul Tapi kalau dari teksnya Gitu Ya gitu Kalau ini sih Sesuai ya Cuman Nanti kalau teman-teman Menemukan Pertanyaan Yang ditanyain Dari teks Gini-gini Bagaimana Gini-gini Tapi si jawabannya Tidak masuk akal Tapi di teksnya Itu Ya jawabannya yang itu Pokoknya Harus sesuai teks Gitu Nomor tiga What are the impact of tornado Apa nih Water dropping Impact dari tornado ya Heavy disaster Snow storm Wind blowing Grey and dark sky Apa yang impactnya Dari tornado itu Disebutin enggak disini Enggak Sebetulnya Kurang lebih Enggak disebutin Jadi kira-kira yang mana Water doping Gara-gara tornado Kira-kira yang mana Heavy disaster Betul Yang gini Heavy disaster Ada korban 100 orang Ya kira-kira Kurang lebih itu Kita bisa Menyimpulkan sendiri Tornado 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 occur When the condition That cause Tandestorm Are usually violent The word occur And also Be faced by Happen Happen Terjadi Acure Betul Happen Teman-teman Akhir itu Artinya Happen Nomor 5 The age of one May destroy all the houses Detik-detik-detik The age of one May destroy all the houses Detik-detik The world destroy Can also be replaced Yang mana nih Boleh ditaruh Boleh di chat loh Kalau misalnya mau menjawab Destroy itu Bahasa Indonesia nya apa? Merusak Ya Hancur Kalau dikompos Itu Dikompos Itu Dibuat kembali Dikomposisikan ulang Itu namanya Dikompos Demolish Dihancurkan Demolish itu Dihancurkan Evaporate itu Kalau air Kepanasan itu Evaporate Ya Jadi Teknolog Menguap Nice Bentar ini ada Ada apa? Oke Benar-benar-benar Benar jawabannya Demolish Oke Kalau exagerate Itu berlebihan Kalau respirate Oke Respirate harus Dicari juga Saya Oke Kita lihat ke bawahnya Sambil saya cari Respirate Tentang Fotosintas Ada yang Mau baca? Tentang 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 Saya Respirate itu Memulihkan Kembali Respirate Memulihkan Kembali Oke Fotosintesis Fotosintesis Is the Proses Of Converting Solar Energy To Chemical Energy And Sorting It In The Bone Of Sugar This Proses Secure In Plants And Some Algae Algae Kingdom Protista Plants Need Only Solar Energy CO2 And H2O To Make Sugar The Proses Photosintesis Stakes In The Coral Plus Specifically Use Coral Green Pigment Involving Photosintesis Jadi Photosintesis Itu Proses Mengubah Penaga Matahari Menjadi Energi Kimia Yang Disimpan Dalam Bentuk Gula Proses Ini Terjadi Di Tanaman Tanaman Atau Algae Tanaman Tersebut Hanya Memerlukan Energi Matahari Karbon Dioxida Dan Air Untuk Membuat Sugar Proses Dari Photosintesis Ini Terjadi Di Chloroplast Terutama Menggunakan Chlorophyll Yaitu Pigment Pewarna Hijau Di Photosintesis Dalam Proses Photosintesis Photosintesis Take place Primarily In Planned Leaves And Little Funan Accurate And Skin The Parts Of Typical Leaves Inclus The Upper And Lower Epidermis The Misophil The Fast Core Bundle Spain And The Stomata The Upper Lower Epidermis Do Not Have Chloroplast Thus Photosintesis Do Not Acure There They Have Primarily A Protection For The Rest Of The Stomats Are Holes Which Acure Primarily In The Lower Epidermis And Are For Air Exchange They Let CO2 In And O2 Out The Vascular Bundle Or Vane In The Leaf Are Part Of The Plant Transportation System Moving Water And Nutrients Around The Plant As Needed The Mesophil Cell Have Coopased And This Is Where Photosintesis Acuse Jadi Photosintesis Terjadinya Hanya Primarily Terjadi Di Daun Daun Pohon Dan Tidak Terjadi Di Batang Bagian Bagian Dari Pohon Biasanya Adalah Bagian Atas Bagian Bawah Epidermis Ada Mesophil Ada Vaskular Bandol Dan Juga Ada Stomata Bagian Atas Dan Bawah Epidermis Tidak Terjadi Tidak Mempunyai Kloroplas Makanya Photosintesis Tidak Terjadi Di Sana Mereka Tujuan Mereka Ada Fungsi Dari Mereka Itu Hanya Menjaga Semuanya Hanya Menjaga Daun Tersebut Prostomata Adalah Lubang Lubang Yang Ada Di Epidermis Bagian Bawah Dan Tujuannya Fungsinya Adalah Untuk Adanya Pertukaran Udara Pertukaran Udara Antara CO2 Dan O2 Terus Vaskular Bandol Itu Ada Tujuannya Adalah Fungsinya Untuk Transportasi Sistem Memindahkan Air Dan Nutrisi Ke Semua Bagian Tanaman Yang Memerlukannya Terus Mesofil Itu Yang Punya Kloropas Dan Disitulah Dimana Photosintesis Terjadi As you Hopefully Recall The part Of Koloplas Include The Alther And Inner Membran Inter Membran Space Tomata And Tricloid Stake In Grana The Chlorophyll Is Built Into Membran Of Ticlozoid Jadi Katanya Saya Tidak Terlalu Tau Tau Tidak Tegang Bar Mungkin Yang Kamu Ketahui Bahwa Bagian Dari Kolopas Itu Termasuk Adanya Bagian Dalam Bagian Luar Membran Ada Intermembrannya Juga Ada Stromata Dan Triquise Yang 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 Bertumpuk Di Grana Terus Chlorophyll Itu Jadi Berubah Menjadi Membran Dan Ticloid Chlorophyll Look Green Because It Absorbs The Red And Blue Light Making This Color Available To Scene By Our Eyes It Is The Green Light Which Is Not Only Absorbed Which Is Not Absorbed That Finally Reaches Our Eyes Making Chlorophyll Appear Green However It Is The Energy From The Red And Blue Light That Absorbed That Is Thereby Able To Be Used To Do Photosynthesis The Green Light We Can See Is Not Cannot Be Absorbed By The Plant And That Cannot Be Used To Photosynthesis Oke Jadi Chlorophyll Itu Kelihatan Hijau Karena Ada Cahaya Merah Dan Biru Itu Dimasukkan Kedalam Pohon Pohon Makanya Membuat Tidak Bisa Terlihat Oleh Mata Kita Hanya Cahaya Yang Hijau Saja Yang Tidak Bisa Dimasukkan Kedalam Pohon Makanya Kita Bisa Melihatnya Makanya Kita Bisa Melihat Bahwa Korofil Itu Warnanya Hijau Tetapi Energi Dari Cahaya Merah Dan Cahaya Biru Itu Sebenarnya Yang Masuk Kedalam Pohon Makanya Dibuat Jadi Fotosintesis Cahaya Hijau Yang Bisa Kita Lihat Itu Tidak Masuk Kedalam Pohon Makanya Hidon Menyebabkan Fotosintesis Jadi Sebenarnya Korofil Itu Zat Hijau Daun Sebetulnya Tapi Kenapa Disebut Hijau Daun Sebetulnya Karena Hijau Aja Yang Kelihatan Kita Warna Biru Dan Warna Merah Yang Sebetulnya Dipakai Nomor Enam Apa Function Upper And Lower Epidermis Apakah Untuk CO2 Atau Untuk Fotosintesis Untuk Mengambil Green Light Untuk Menjaga Rest of The Lead Atau Transport Nutrition Kita Lihat Ada Di Sini Upper And Lower Epidermis Do not Have Coral Plus They Serve Primarily As Protection For The Last Of The Lead Jadi Jawabannya D A Betul 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 Ini Ya Nomor 7 What Is The Main Idea Of Paragraph 4 Ini Coral Green Apa Ya Kan Tentang Yang Diserap Oleh Kemukan The Plants Can Be Colorful In Observing The Photosintesis Process Photosintesis Need Absorption Of Color The Energy To Do Photosintesis Is Provided Not By The Green Light Photos Photosintesis Enable Photosintesis To Observe Color Photosintesis Process Give Color To The Plants Yang Mana Yang A Photosintesis Colorful In Observing Photosintesis Process Jadi Can Be Colorful Jadi Dalam Mengambil Cahaya Tumbuhan Itu Bisa Jadi Colorful Kayak Gitu Yang B Dalam Proses Photosintesis Harus Ada Pengambilan Warna Tapi Gak Jelas Warna Apa Apakah Itu Yang Utamanya Energi To Photosintesis Provided Energi Yang Dikeluarkan Yang Dilakukan Untuk Present Tesis Itu Bukan Dari Green Light Teman-teman Sebentar Ada Incoming Call Dan Gak Bisa Oke Teman-teman Semua Maaf Ya Oke Kita Balik Ke Nomor Tujuh Oh Ya Nomor Tujuh Ya Energi Untuk Yang Diperlukan Untuk Photosintesis Itu Datang Dari Cahaya Yang Bukan Warna Hijau Cahaya Warna Hijau Oke 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 Colorful Membuat Photosintesis Masuk Kedalam Membuat Photosintesis Masuk Kedalam Tumbuhan Kurang Lebih Gitu Yang D Photosintesis Proses Give Color To Plants Proses Photosintesis Membuat Tumbuhan Menjadi Colorful Jadi Berwarna Yang mana Yang ini Energi Yang dibuat Untuk Photosintesis Itu Bukan Dari Yang Green Tapi Dari Yang Red Dan Dari Yang Blue Jadi Yang ini Jawaban Oke Nomor Delapan The Passage Indicates That Photosintesis Take Place In Nih Photosintesis Dimana Di Vain Somata Membran Atau Epidermis Atau Mesofial Ini Ada Di Paragraf Ini Silahkan Dibaca Kira-kira Proses Photosintesis Dimana Kan Disebut Ini Stomata Kerjaannya Apa Terus Lower Epidermis Kerjaannya Apa Nah Sekarang Yang bisa Membuat Photosintesis Terjadi Itu Dimana Di Ini Mesofil Betul Mesofil Mesofil Ya Nomor Sembilan Photosintesis Is the Proses Of Converting Solar Energi Blah 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 The Word Converting Can Also Be Replace By Changing Changing Betul Changing Betul Sepuluh Florofil Look Green Because It Absorbs The Red And Blue Light Making This Color And Available To The Scene On Our Eyes It Itu Ke Siapa Green Green Color Nomor Sepuluh Chlorofil Chlorofil Waktunya Waktunya Sedikit Sedikit Lagi Mau Ngebahas Ini 11 Sampai 15 Atau Mau Masuk Ke Grammar Teman-teman Grammar 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 Kalau 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 Sudah Habis Grammar Masih Ada Waktu Kita Bahas 11 Sampai 15 Oke 16 The Number Of Students Who Titik-titik From Class This Quarter Titik-titik Appealing Oh Ini harus dijelasin Ini Ini harus Dijelasin Boleh Ada yang bilang Kalau Misalkan Tentang Tekst-tekst Katanya Lebih Lihat Soal Baru Lihat Tekstnya Benar Gak Betul 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 Tapi Karena Kita Lagi Belajar Karena Kita Lagi Belajar Jadi Saya Bahas Semuanya Tapi Sebetulnya Betul Mendingan Gitu Dulu Mendingan Lihat Tekstnya Dulu Soal Mendingan Lihat Soalnya Dulu Baru Baru Lihat Tekstnya Jadi Kalau Misalnya Kayak Gini Contohnya What What The Writer Attitude Salah Tapi Hanya Beberapa Tekst Tertentu Kalau Tadi The Writer Attitude Sebenarnya Agak Harus Dibaca Semua Nah Kalau Ini Kalau Film Look Green Because It Titik Titik Ya Kita Tinggal Cari Ada Yang Kata Kata Kayak Gininya Terus Dicari Terus Baca Di Sekitar Situ Kalau Bisa Dijaw Bagus Tapi Karena Sekarang Lagi Belajar Mungkin Teman Teman Juga Bisa Dapat Kata Kata Baru Makanya Saya Bahas Semuanya Ya Tapi Betul Kalau Bisa Kayak Gitu Tapi Ada Beberapa Orang Yang Aku Mah Gak Bisa Kayak Gitu Harus Dibaca Aja Menurut Saya Kalau Kamu Bisanya Seperti Itu Belajarlah Sesuai Yang Kamu Buka Oke Kita Lihat Stop Sharing Share Screen Lagi Oke Ini Belum Belum Ada Oh Nih The Number Of Student Who Titik Titik From Class This Quarter Is Stanley Sejumlah Murid-murid Yang Keluar Dari Kelas Ini Itu Mengagetkan Katanya Saya Baru Tahu Kira-kira Yang Mana Menurut Teman-teman Apakah Ini Apakah Apakah Ini Presentan Yang Sesuatu Yang Umum Atau Sesuatu Yang Sering Terjadi Ataukah Ini Yang Sedang Terjadi Atau Yang Ini Pernah Terjadi Jadi Sejumlah Anak-anak Yang Keluar Itu Mengagetkan Sedang Atau Sudah Sudah Betul Sudah Makanya Kalau Sudah Itu Termasuk Sudah Itu Masuknya Ke Perfect Perfect Betul Ke Perfect Jadi Yang mana Yang Perfect Yang Yang Bisa B Bisa Yang Ini Gak Bisa Tergantung have sama have-nya Di subjeknya Singular kalau yang have Kalau yang plural itu have Sekarang yang the number The number itu Satu orang atau Banyakan Singular atau plural Banyak Kan ada ini nih, ada a number Ada a number Ada the number Berarti banyak Jangan dilihat dari sini ya Entah kenapa Saya juga gak tau kenapa Ini yang plural Ini yang singular Gitu kok Jelasin gak kak? Ini sesuatu yang gak bisa saya jelasin Ini aturannya kayak gitu Jadi kalau a number Itu plural Kalau ada number Itu singular Emang aneh sih Ini kan e ya Ini kan e kak Kok gitu sih? Saya juga suka Saya suka bingung juga Tapi gitu Jadi kalau ada number Itu singular Jadi jawabannya itu yang a Sini maaf ya Gak bisa ngejelasin Aturannya kayak gitu Iya kok gak apa-apa Kalau di studentnya kak Kan ada Oh iya sama A number of students Ada pake s juga A number of students Dua-duanya pake s Oh my god Dua-duanya pake s Sama seperti A flock A flock A flock Of bird Nah ini A flock of birds Singular atau plural Plural Ini singular Nah Oh iya Ya karena yang dilihat ya A flock Tapi disini ada birds Tapi ini ada birds Tapi yang dilihat ada flocknya Yang ini mah beda sendirilah Yang ini mah Emang kayak gitu Kalau katanya number doang gitu kak Oh oh Cuman yang ini doang kok Yang lain Cuman yang ini doang Cuman yang ini doang Yang lainnya Sesuai dengan E dan ini Oke Sekarang number 17 Ini ada either nih Either jam Or his wife Detik-detik Breakfast Each morning Ini ada each morning Berarti apa? Each morning Present Eh present Betul Present berarti yang mana? Make Make Atau Makes Oke Sekarang ada either Yang kalau ada either sama neither Kan either or Kan Either Detik-detik Or Ada juga neither Detik-detik Nor gitu kak Pernah denger kan? Iya Nah ini Yang dilihat adalah Yang belakangnya Dalam hal ini Berarti yang dilihat adalah His wife-nya Berarti singular Jadi pakenya yang Make Betul Kalau ini misalnya Either the kid Or Or Her Either the kid or her Ini singular atau plural Yang kan dilihat belakangnya doang Yang kan dilihat belakangnya doang Yang kan dilihat belakangnya doang Jadi yang her doang Jadi Singular apa plural? Singular Ini misalnya ya Either The kid Or James Or James Misalnya Is atau are Is Karena yang dilihat hanya James aja Either the kids or James Is Fun Gak tau lah Gak tau lah ya Jadi gak ada yang Jadi dua-duanya Fun The kids dan James Dua-duanya fun Kalau either James Or the kid Berarti Are Fun Sama neither juga ya Jadi yang dilihat adalah Yang belakangnya Berarti Ada kalimat Either Either They Or Me Eh They They Or She Itu pakai Is Iya Betul Karena yang dilihat Hanya yang belakangnya aja Antara Kenapa? Baik 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 saya atau dia Baik saya atau dia Nah yang dilihatnya adalah Dia Baik saya atau dia Atau Baik saya atau mereka Yang dilihat adalah mereka Berarti di lihat lagi ke Kalimannya ya kak? Oh enggak kak Ya Enggak juga Pokoknya ada either Yang dilihat adalah Yang belakangnya aja Ya maksudnya Lihat Lihat dulu Ininya kan Apa namanya itu tuh? Singular plural Ya Jadi untuk melihat ini Harus melihat Ini jadi Karena ini Life berarti Make Gitu Maksudnya 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 Enggak kak Kayak Antara Mereka dan dia Antara Antara tuh Between Oh beda Iya Between Kalau itu mah Bukan kayak gini Bukan Between me and you Antara kita Itu mah berarti Janti Kalau itu Oh iya Maupun gitu ya kak ya Kalau itu neither juga Kalau baik ya Kalau Mau pun Kalau maupun ya Baik saya Mau pun kamu Baik saya Atau kamu Itu sama kan Iya enggak Sama enggak menurutmu Iya sama Sama Oke sekarang kita lihat Ini nomor 18 Oke V Ini enggak sengaja Jadi kuning ya Nggak apa-apa ya Ini Almira Accompanied By her sister Kalau ada Accompanied Ini Accompanied Terus ada Together with With Atau enggak As well as Jadi gini Ini kalau bahasa Indonesia Almira Bersama Bersama Sisternya Sama saudaranya Pergi ke Bioskop Dua kali Sebulan Ya kan Almira Ditemani Saudaranya Pergi ke bioskop Dua kali sebulan Accompanied By Itu sama dengan Together with Dan as well as Artinya sama Bersama dengan Ini Belakangnya Nggak usah Dianggap Jadi subjeknya Yang paling Jadi subjeknya Yang dianggap Cuman yang ini Oke Oke Jadi yang mana Yang Twice a month Goes Almira Yes Goes Betul Ada yang bertanyain Tentang yang ini Oke Sip Sekarang gini ya 19 Nih Mr. Kevin Tadi sama Seperti yang saya bilang Together with Mr. Kevin Together with his Children Titik-titik In Japan Every New Year Jadi yang mana Have been Kan ini Every New Year Seperti yang Was 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 itu apa Pasten Ini pas Ini pas Has been Sama have been Itu dua-duanya Continuous Perfect Yang ini Iya nggak Oh Mr. Kevin Together with his Children Is In Japan Every New Year If Iya kan Oh iya Iya Was Sama war Itu pas Dipakainya Buat apa Kak Was Sama war Itu Kalau Misalnya Kalimat Misalnya Mr. Kevin Together with his Children Was In Japan Last Oh Udah di Lampu Last Tapi kita bahasnya nih Saat kita ketemu lagi Next meeting Ada pembahasan Oke Oke Ada pertanyaan lagi Ini masuknya ke Prison gitu Present Kan ada Every Setiap Setiap Tahun baru Iya kan Iya Oke Nomor 20 Kalifornia Titik-titik heavily On income From fruit Every year So does Florida Kalifornia Itu Singular Atau plural Singular Singular Sip Terus ada every year ya Jadi masuknya yang mana nih Is 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 relying Iya Ini mana berarti Is Plus Verb In Oh Release Release Oh iya Relize Relize Oh iya ada ingnya itu Iya ada ingnya Oh iya Ada ingnya Kalau realize Jadi dia pakai S doang kan Dari relay Sebenernya dari relay Tapi karena Kalifornia itu Eat Jadi dia berubah Jadi Relize Relize Apa sih kak Hmm Arti Relize Kan Relize itu Apa ya Bergantung kepada Bergantung Bergantung kepada Pendapatannya Dia itu Kalifornia itu Bergantung kepada Setiap tahun Setiap tahunnya Dari Buah-buahan Mungkin ini Terakhir nih Satu lagi Oh iya Satu lagi Oh iya Ini nih Teman-teman Kita ngebahas dulu Ini sebentar Kan ada pronoun ya Pronoun itu I You They Terus When are we They They He It Kan Kalau ini I Am You We 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 are They are Betul She is She is She is It is Betul Sekarang pakai S atau tidak Yang ini pakai S tidak 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 pakai S Tidak pakai S Gitu ya Kalau yang ini pakai S Pakai S Pakai S Sip Nomor dua Eh ya It is All right Yeah It is Oke Nomor dua Satu The news on the local radio station As well as in newspaper Titik-titik that the riots Have spread to the other place in the city I am sorry to hear the condition Ini bentuknya apa Kan Apakah the news on the local radio station As well as in the newspaper Apakah sedang diumumkan Atau Sudah diumumkan Jadi bahasa Indonesia nya Sudah Local station Ataukah Dari Dari Apa sih Ataukah masih Atau informasi umum aja Jadi News Berita Dari local station Juga dari News paper Dari koran Bilang bahwa Kerusuhan Sudah terjadi Dimana-mana Kurang lebih gitu Ini agak susah sih Nah ini tuh Confirm Kenapa Karena ini dimasukkannya ke dalam Berita Berita aja Yang Berita atau kebenaran umum Informasi aja gitu Kebenaran informasi aja Jadi masuknya Gak ada Gak ada keterangan waktunya Gak ada gitu Jadi kalau misalnya kayak gitu Adalah termasuk ke Berita atau kebenaran umum aja Makanya pakai Confirm Nah terus gini The news pakai S Singular atau plural Kalau the news Walaupun pakai S Itu berita Berita itu Singular It Betul It Oke Ini udah jam 11.31 Kita akan Saat kita ketemu lagi Di nomor selanjutnya Teman-teman Boleh minta tolong Dihafalin juga Gak Soalnya saya pak Mungkin akan lupa Karena ada beberapa kelas Kita Sampai 21 gitu ya Minggu depan 22 Ya Minta tolong Kalau Nomor soalnya Jadi Eh Kita mau bahas Yang mana sih sekarang Oke Ya Thank you Oke Lihatin lagi video deh Ya Teman-teman semua Semoga Hari ini Pelajarannya Masuk gitu ya Walaupun banyak Pembahasannya Walaupun mungkin Bikin pusing Coba di review lagi Di rumah Dilihat-lihat aja Nanti videonya Katanya bakalan Dikirimin Silahkan dipelajari Terus Teman-teman Semoga sukses terus Dan semangat terus Walaupun cuman di rumah aja Semoga Kita bisa Keluar Segera Ya Audi Terus Siapa lagi ya Silwa Silvi Eh Silva Atau Silvi Tidak Siapa aja ya Tadi ada siapa aja Alvia Terus ada Yuda Ada Bintang Semua Nggak ada yang udah Belum di Ya udah semua ya Semoga Terus semangat Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Kak Sama-sama 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 Sama-sama